Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Semuanya kali ini kita masih membahas tentang Brosur makanan dari Belajar Indonesia Channel Kita akan membuat brosur makanan dengan tampilannya Maaf, akan mereview tampilannya seperti ini Dan nanti kita akan membagikan Untuk file VSD dan juga file CDR-nya Selanjutnya ada juga untuk banner Sesuai dengan template yang akan kita bagikan Kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman Disini saya sudah siapkan ada brosur dan banner Mohon disimak dulu Barangkali nanti ada kesalahpahaman atau ketidakmengertian Karena tidak menyimak sampai tuntas Disini untuk brosur kita ada Dua file CDR dan juga VSD ya Seperti biasa Kita buka aja untuk file CDR-nya Begitu juga untuk file VSD-nya Oke Dan di bagian banner pun sama ya Ini file yang akan kita bagikan juga Di CDR kita buka dan juga di VSD juga sama kita buka Oke Setelah itu teman-teman Pada file VSD yang kita bagikan disini Saya membuatnya dalam format 150 dvi Atau 150 dot per piksel mungkin ya Resolusinya dengan ukuran A4 Jadi ukurannya itu adalah A4 termasuk dari warna atau kertas putih nanti disini ya Seperti itu teman-teman Disini teman-teman menggunakan A4 dengan ukuran dengan mode potret maksud saya ya Ini untuk brosur yang kedua ya Sampirnya yang pertama adalah ini Ini selanjutnya ada juga untuk banner dan selanjutnya ada juga untuk banner yang pertama Oke Saya contohkan disini teman-teman di brosur aja ya yang pertama Disini untuk pawn yang kita gunakan adalah like curly ya Pawn utama adalah pawn like curly dari google pawn itu tulisan delicious experience Nah ini adalah like curly Sedangkan untuk special today nya itu kita menggunakan smug ya Menggunakan smug juga sama dari google pawn Seperti itu nanti kita akan coba contohkan karena disini pawnnya teman-teman itu seperti menyelang ya Ada sedikit tips lah buat teman-teman barangkali mau membuat pawn seperti ini Oke di bagian bawah juga sedikit deskripsi ada menu price dan juga diskon ini bisa disesuaikan Selanjutnya juga ada tagline your choice your deal Di bagian bawah ada diskon lagi untuk model dan selanjutnya disini juga ada nomor Telepon untuk kontak pemesanan ada juga barcode jika ingin melalui barcode seperti itu Oke itu untuk komponennya ya selanjutnya disini teman-teman untuk mengeditnya tentu ini editable ya Kita bisa membuatnya atau menggunakannya di bagian layer membuat editan atau membuat perubahan Nah disini teman-teman ya Oke kita bisa lihat di komponennya ada perbagian ya ada yang masih text seperti ini Lorem ipsum berarti menggantinya tinggal di klik dua kali aja ya seperti itu Ini untuk deskripsinya ada juga yang menggunakan image ya Seperti di bagian judul disini ini bentuknya sudah image Jadi tidak menggunakan font lagi artinya sudah menjadi gambar ya gambar biasa saja Nanti kita akan coba cara membuatnya seperti itu Ada pun untuk memasukkan model ya nanti disini saya sudah siapkan dari pahad Ibrahim Ibrahim Zadeh ya itu dari unflash Kita tarik aja ke dalam photoshopnya teman-teman seperti ini Ini saya digunakan dari unflash ya jadi tinggal ditarik aja seperti itu ini untuk modelnya Nanti teman-teman bisa gunakan modelnya masing-masing ya biar sesuai barangkali dagangannya atau yang dijualnya tidak seperti ini Seperti itu ya tinggal dimasukkan aja setelah itu tinggal diseleksi dulu teman-teman untuk ininya Ruangnya ini kan ada yang keluar ya tinggal seleksi dulu seperti itu Sebentar kita coba ulangi ya ini digambar dulu oke diseleksi maksud saya Oke setelah itu kita hapus bagian luarnya ya ini ya kita pilih saja selek lalu ada in post ya setelah itu pilih ada penghapus disini kita pilih dulu di bagian layer nya mana tadi Oh ini ya layarnya nah disini ini belum bisa dihapus ya kecuali di masking aja tidak apa-apa berarti eh kita ubah dulu menjadi rasterize layer baru bisa dihapus ya seperti itu Oke itu untuk eh menggunakan modelnya sudah tinggal kita mengubah warna barangkali ada yang tidak sesuai kita pilih di bawah gambar modelnya supaya warnanya ini tidak tergantikan kita pilih disini lalu ada hiuset duration Oke seperti itu lalu kita digeser saja ya Oke itu untuk mengubah warna teman-teman tinggal digeser saja mudah ya Oke selanjutnya kita eh coba membuat pon yang sederhana seperti ini ya Oke yang bagian tulisan ini kita hilangkan dulu grupnya lalu kita masuk ke bagian paling atas ya sini bagian paling atas dan kita buat dulu layer baru ya supaya mudah teman-teman seluruhnya kita grup dulu aja ya pilih seperti itu ya dipilih lalu di grup lalu kita kunci grupnya nah seperti itu supaya tidak ada yang berubah ya Oke kita mulai kita mulai kita pilih disini ada text tool Oke tadi tulisannya adalah deli cios ya deli cios nah saya contohkan satu saja kita di drag ah disini tulisannya tidak kapital ya kita ulangi deli cios Oke seperti itu deli cios ponnya seperti yang sampaikan adalah like curly ya like curly nah let's curly oke ada let's curly ini dari Google font kita coba dibuat lagi tulisannya yaitu adalah spesial ya spesial kita pilih disini ini fontnya adalah semok nah semuk ya semuk reguler nah seperti itu yang semuk reguler ini tulisannya warnanya warna kuning ya Oke kita ulangi seleksi dulu lalu dipindahkan ini menjadi warna kuning Iya seperti itu ini kita sudah punya teman-teman dua buah tulisan hanya yang bagian semuknya kita perkecil ulangi dulu nah disini di bagian tiga huruf di bagian akhir ya seperti itu eh disini teman-teman untuk karena tulisannya itu harus seperti ya harus seperti memotong bagian yang ini jadi kita ubah dulu bagian yang spesial ini menjadi raster yang jadi kita pilih rasterize tipe ya seperti itu oke setelah itu teman-teman tinggal kita pada bagian daily source ya tekan kontrol lalu klik nah seperti itu jadi ada seleksi ya pada bagian tulisannya ada bagian seleksi setelah itu teman-teman pilih lagi yang spesial ya yang ini tinggal dihapus aja sebagian jadi seolah seperti masuk ke dalam eh teks tadi ya jadi digunakan di sini ada irisertul ya perkecil dulu eh fokus pada bagian eh lekerlinya yang dihapusnya ya kita perkecil saja ininya Hardness ininya kita perkecil Oke seperti itu nah jadi seperti masuk ke dalam eh eh tulisannya ya Oh seperti itu yang juga sama spesialnya misalkan ini keluar nah ini ke dalam jadi bagian yang kelihatannya adalah bagian lekerlinya Oke ini juga sama nah ini kita hapus aja nah jadi disilang ya keluar masuk ada yang keluar dan ada yang masuk kontrol D menghilangkan seleksi hasilnya seperti ini begitupun untuk penggunaan eh yang tadi ya yang dedeseus experience nah ini kita geserkan dulu dimiringkan sedikit Iya seperti ini Oke itu cara membuat eh teks pada headline atau pada judulnya sisanya teman-teman saya serahkan kepada anda untuk di Photoshop lakukan hal yang sama untuk menggunakan eh brosur yang lainnya ini yang kedua begitupun untuk menggunakan banner baik yang ke satu ataupun yang kedua yaitu untuk di Photoshop selanjutnya kita menuju ke Corel draw nah disini sama saja ya sebenarnya di Photoshop atau di Corel draw juga masih tampilannya seperti ini tidak ada yang berubah tidak ada yang aneh kecuali mungkin sedikit-sedikit harus dibetulkan ya seperti disini kita angrup angrup dulu nah disini ada gradient yang terlalu menutup tentu teman-teman ini pada bagian belakang ini masih bisa diubah ya warnanya supaya tidak terlalu pekat seperti itu oke eh untuk yang pertama semua brosur disini dan eh pada bagian banner juga semuanya menggunakan faktor ya kecuali di beberapa item seperti di barcode dan juga yang ada di belakang disini yaitu eh gambar kayunya ya ini coba di angrup dulu bisa kita lihat pada gambar kayunya ini adalah gambar kayu dengan perspektif ya sudut perspektif ini jadi seperti ada lantai dari kayu nah disini ada gradientnya begitu pun sama sama juga untuk yang sebelahnya ya ini kalau terlalu eh gelap teman-teman caranya itu kita bisa diganti aja pada bagian belakangnya di sini nah ada bagian atau di sini ya ada bagiannya tinggal kita gunakan interactive tool dan eh kita pilih di sini supaya lebih terang nah seperti itu nah nanti tinggal disesuaikan saja untuk banner dan juga untuk brosurnya selanjutnya untuk tulisan yang tadi ya yang deliciaus ini eh sama saja seperti tadi hanya pada bagian yang ini diubah menjadi keb ya menjadi pektor nah kita coba contohkan bagaimana tulisan deliciausnya ya karena mungkin untuk pengguna photoshop yang biasa menggunakan photoshop tidak biasa menggunakan eh Corel draw ya deliciaus mungkin seperti itu tapi ada yang dua-duanya juga bisa ya luar biasa kalau seperti itu kita pilih yang tadi adalah light curly oke dan yang kedua adalah spesial ya sepe nah cial nah seperti itu di sini adalah semok ya atau semuk ya oke kita pindahkan lalu kita kasih warna orange ya dan di sini teman-teman teman-teman untuk yang ini ya jadi yang ini yang kita ubah menjadi kebnya bisa menggunakan control key ya nah seperti itu ini jadi keb tinggal dihapus saja seperti yang sebelumnya ya kita bisa menggunakan eraser pun eraser eraser tool maksud saya nah di sini ada eraser tool ukurannya bisa di perkecil teman-teman di sini pada bagian eraser toolnya di perkecilnya iya di sini ya oke ini terlalu besar kita coba perkecil lagi nah seperti itu kita hapus saja oke jadi seperti itu ya untuk menghapus sebagian dari tulisannya tinggal nanti teman-teman dirapihkan atau ada cara yang lebih simple lebih mudah teman-teman bisa ditulis di komentar biar nanti saya belajar lagi ya oke itu dulu teman-teman untuk tutor kali ini terima kasih sudah berkunjung mudah-mudahan bermanfaat silahkan dipakai untuk file-nya linknya ada di deskripsi terima kasih mohon maaf dengan segala kekurangannya salam belajar nasya channel